Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini kak? Semoga selalu sehat ya Baik, berjumpa lagi dengan Bu Dewi dalam pembelajaran PAI Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Lebih baiknya kita mulai terlebih dahulu ya Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidani ilma Warazukani fahma Allahumma unfa'ni bima alamkani Wa alimni bima yang fawni Warazukani ilmai yang fawni Amin Baiklah kak pada hari ini kita memasuki bab sepuluh yaitu kegiatan keagamaan Yuk kita simak bersama-sama ya Kegiatan kegiatan keagamaan Baik kak Nah, yuk Yang pertama Contohnya Kegiatan Sholat Taukah kamu apa itu sholat? Bunda yo kasih tau ya Sholat adalah ibadah yang dimulai Dengan niat Dengan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Ya, itu pengertian sholat Sholat yang harus dilaksanakan setiap muslim Ada sebanyak lima waktu kak Dalam sehari Sholat lima waktu itu disebut sholat wajib Ya Apa saja sholat wajib itu kak? Ada yang sudah tahu Sholat wajib Sholat apa saja? Yuk, udah kasih tau ya kak Sholat wajib Atau disebut juga sholat fardu Ada lima Yang pertama Yaitu sholat subuh Sholat subuh dilaksanakan dua rokaat Dilakukan sebelum terbitnya matahari Yang kedua Sholat juhur Dilaksanakan empat rokaat Waktunya ketika di siang hari Yang ketiga Sholat asar Yaitu ada empat rokaat Dilakukan di sore hari Yang keempat Yaitu sholat maghrib Dilaksanakan tiga rokaat Dan dilakukan saat matahari terbenam Dan yang terakhir Yang kelima Yaitu sholat isa Dilaksanakan empat rokaat Sholat isa dilakukan saat malam hari Ya demikian sholat wajib yang Harus kita laksanakan Dengan tepat waktu Yaitu sholat subuh Juhur Asar Maghrib Dan isa Demikian contoh Kegiatan keagamaan Yang pertama Dan yang kedua Contoh kegiatan keagamaan Di sekitar rumah Adalah Satu sholat berjamaah Di masjid Sholat berjamaah Adalah sholat Yang dilaksanakan Bersama-sama Kak Sholat berjamaah Terdiri dari imam Dan makmum Setiap muslim Harus membiasakan diri Sholat berjamaah Di masjid Banyak hikmah Yang terkandung Dalam sholat berjamaah Kak Di antaranya Yang pertama Saling bersilaturahmi Dengan tetangga Yang kedua Mempererat Persaudaraan Dengan tetangga Yang ketiga Menciptakan Kebersamaan Dan yang keempat Mendapatkan Keutamaan 27 derajat Dibanding sholat sendirian Kak Jadi Pahala Sholat berjamaah Itu lebih banyak Daripada sholat sendiri Nah itu Keutamaan Salat berjamaah Di masjid Dan yang kedua Kegiatan Keagamaan Di sekitar rumah Yaitu Belajar mengaji Ya Membaca Al-Quran Ya Dan nikmahnya Yaitu Kak Yang pertama Dimudahkan Dalam setiap kegiatan Kedua Mempunyai banyak teman Kak Kalau kita mengaji Dan yang ketiga Terbiasa disiplin Yang keempat Disayang orang tua Nah demikian Hikmah belajar Mengaji Ya Kak Dan yang ketiga Kegiatan Keagamaan Di sekolah Kegiatan Keagamaan Di sekolah Al-Mufti Yaitu Yang pertama Kak Yaitu Sholat sunnah Dhuha Yang kedua Mengaji Dan Tafis Ya Dan yang ketiga Yaitu Sholat juhur Berjamaah Ya Demikian Kak Bentuk Atau Contoh Kegiatan Keagamaan Ya Semoga Semuanya Paham Amin Kesimpulan Pembelajaran hari ini Kak Yaitu Kegiatan Keagamaan Yang pertama Sholat Ya Sholat artinya Ibadah yang dimulai Dengan niat Takbirat Ikhram Dan diakhiri Dengan salam Yang kedua Setiap musri Melaksanakan Sholat Lima waktu Dalam sehari Semalam Yang disebut Sholat wajib Sholat wajib Ada lima Yaitu Ada sholat subuh Dua rokaat Juhur Empat rokaat Asar Empat rokaat Maghrib Tiga rokaat Dan isya Empat rokaat Dan Kedua Contoh keagamaan Di sekitar rumah Yaitu Sholat berjamaah Di masjid Dan mengaji Di antara hikmah Sholat berjamaah Yaitu salah satunya adalah Mendapat keutamaan 27 derajat Timbanding sholat Sendirian Dan di antara hikmah Mengaji pun Banyak teman Dan disayang Orang tua Dan yang ketiga Dan yang ketiga Contoh kegiatan Keagamaan Di sekolah Yaitu Sholat sunnah duha Mengaji Dan sholat jufur Berjamaah Demikian Kesimpulan Pada hari ini Semoga Allah memudahkan Kita dalam belajar Amin Untuk tugasnya Kak Kerjakan Di buku paket PAI Halaman 91 Dan 92 Ya Kak Terima kasih Demikian Pembelajaran Hari ini Kak Kita akhiri Dengan Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kurang lebihnya Bu Dewi Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa